Seleksi calon pimpinan dan calon anggota Dewan Pegawas KPK sudah memasuki tahap tes tulis. Ya, sebanyak 236 pendaftar calon pimpinan KPK dan 148 calon anggota Dewas KPK yang telah lolos tahapan seleksi administrasi akan mengikuti tes tulis hari ini yang digelar di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara. Tes akan dibagi menjadi dua sesi. Bagi capim KPK, para pendaftar akan mengikuti tes mulai pukul 7.30 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Sementara tes tertulis bagi calon anggota Dewas KPK akan dimulai pada pukul 12.30 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Informasi terkini, jalannya tes tulis calon pimpinan dan calon Dewan Pegawas KPK selengkapnya akan disampaikan Jurnalis Metro TV Nadia Soraya. Selamat pagi Nadia. Bagaimana jalannya tes tulis bagi calon pimpinan KPK pagi ini? Ya, selamat pagi Jason dan juga Valen. Pelaksanaan tes tertulis calon pimpinan KPK akan dimulai kurang lebih 50 menit lagi atau pada pukul 9 waktu Indonesia Barat apabila sesuai jadwal. Dan saat ini masih tampak ada beberapa sejumlah toko atau calon pimpinan KPK yang baru saja tiba. Tadi sekitar dua menit yang lalu, ya ini pimpinan KPK saat ini, Wakil Ketua KPK Nurugufron baru saja tiba. Tadi juga sudah tiba tampak ada Johan Istanak, begitu pun juga ada toko lainnya seperti Kajati Bali, Ketut Sumedana, begitu pun juga ada juga Kapus Penkun, maksud saya Kapus Penkun Kejagung, Harli Siregar, dan juga toko-toko lainnya seperti Johan Budi dan juga Sudir Mansa. Nanti sebelum menjalankan tes tertulis pada pagi hari ini, sejumlah para calon pimpinan KPK ini akan menerima pengarahan terlebih dahulu terkait dengan teknis tes tertulis. Dan nantinya sebelum menjalani tes tertulis selama 2 jam hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Seperti yang kita ketahui bahwa ada sebanyak 236 orang yang akan menjalani tes tertulis pada pagi hari ini, dan di pukul 11 nanti baru akan ada statement atau pernyataan dari panitia seleksi terkait dengan gelaran atau pelaksanaan tes tertulis pada pagi hari ini. Ke-236 orang ini adalah mereka yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dari sebanyak 318 orang yang mendaftar pada periode 26 Juni hingga 15 Juli 2024. Dan yang seperti kita ketahui, untuk toko-toko atau para capim ini sempat menjadi sorotan antara memang ada 8 internal KPK yang kembali mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK yang ini diantaranya seperti tadi Wakil Ketua KPK Nur Gufron dan juga Johan Istanak begitu pun ada 16 orang dari institusi kepolisian yang mendaftarkan diri. Salah satunya yang menjadi sorotan adalah Komjen Setio Budianto yang saat ini mendaftar sebagai irijen Kementerian Pertanian begitu pun juga ada 17 orang hakim, 11 orang jaksa dan juga ada 50 akademisi begitu pun juga pihak-pihak lainnya yang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. Dan pada hari ini tidak hanya capim KPK tetapi juga ada seleksi tes tertulis bagi Dewas KPK atau Dewan Pengawasan KPK yang ada sebanyak 148 orang yang akan menjalani tes tertulis pada hari ini tapi nanti di sesi kedua pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Kita akan terus melihat bagaimana berjalannya tes tertulis pada pagi hari ini dan siapa-siapa saja tokoh yang akan atau baru saja tiba di Aula Pusdiklat Kemensnek Jakarta Selatan. Jason Valen Baik, Nadia Soraya terima kasih untuk informasi terkini dari Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.